Indonesia banyak masing-masing pos video online hari ini saya berada di Al-Ambeditrajak Kebunan Mutalin ini merupakan persiapan untuk berbuka puasa yang lebih diperkenalkan disini yaitu sejak 40 tahun nyali yaitu bubuk Sabihal Nah beginilah persiapan untuk menu favorit dari pihak para jemaah yang lebih terkenal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sebagai sangkatan saat berbuka puasa di Mekit Sabihal Muntadin ini terkenal dengan bubur Sabihal ini juga di kita dilakukan ketiga generasi dari awalnya ibu-ibu-ibu-ibu dan diterutkan oleh sang yang merendahkan sehingga sekarang Hai oleh setunya yaitu ibu-ibu-ibu ya bagi jamaah atau masyarakat yang pernah merasapkan berbuka puasa di musik raya Sabila Musabili di Khalifat Pesatang ini tadi akan merasapkan kesenit matang dan mengingat rata bubur dari Sabila ini karena bubur Sabila ini sudah menjadi lamban yang satu setiap tahun sejak berdirinya mungkin saya akan bertanya-tanya kepada salah satu senara ketiga yaitu isu dari ibu hadiah dari yang awal pula membuat menu masakan dari bubur Sabila tersebut oke saya akan sedikit tanya-tanya bubur sekarang tuh mau lagi berapa berapa termut setiap harinya bu? setiap hari maksudnya berapa liter bu? satu kawahnya tujuh liter oh tujuh liter yang awalnya dari tahun berapa sih membuat bubur ini untuk santapan untuk berbuka puasa ini bu? utama masjid Sabila awal dari masjid Sabila ini adalah dari nenek dulu siapa dulu tuh nenek dulu? namanya ibu Badaria ibu Badaria setelah berapa tahun ibu Badaria? kurang tahun kalau diberusaha sama ibu Sambian lah siapa ibu Sambian? kalau sama sih ibu Haji Sambian oh sudah berapa tahun ibu? sudah meninggal ibu? 2 tahun sudah 2 tahun 2 tahun pian lagi lah manduskan lah pian anak lah? anak oh anak oke nah ini pemirsa beberapa menu yang sudah disiapkan oleh para panitia untuk berbuka puasa pada hari ini ini dilakukan setiap hari di bulan ramadhan bubur Sabila ini yang cukup terkenal dari 4 tahun yang lalu ini jumlah masyarakat atau warga yang berbuka kuasa di Sabila ini setiap hari ini mencapai sekitar 800 sampai 900 orang perharinya setelah sempat 2 tahun Masjid Raya Sabila Mukaddin tidak melakukan buka puasa bersama karena dampak atau dari pandemi COVID-19 sekarang Masjid Kebanggaan Masyarakat Kalsuleni kembali melakukan agenda berbuka puasa bersama Masjid Kebanggaan Masyarakat Kalsuleni kembali melakukan setiap hari ini Masjid Kebanggaan Masyarakat Kalsuleni kembali melakukan setiap hari ini Masjid Kebanggaan Masyarakat Kalsuleni kembali melakukan setiap hari ini